KU GELILAH KAU BERKATAN KU GELILAH KAU BERKATAN KU AGATAN KU GALU SELANGKAH HATIKU BANAH Kepul hormat Yerusalem Bahai kawan warga kaswa Di mislawan persurga Ku bersyukur dalam hati Kada pelindunganmu Ku berharap saat nanti Kepul hormat Yerusalem Bahai kawan warga kaswa Di mislawan persurga Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Kasih keraiman dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Dalam persekutuan Roh Kudus Bersama Amu Bersama Amu Yang mengikuti Perayaan Ekaristi Bersama Kampus Ministri Unika Sukioparanoto Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Dimanapun berada Baik yang di ruangan ini Di ruang 303 Psikologi Tahun 2017 saya ngajar di sini Di ruangan ini Nostalgia Dia diri tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko Jajaran rektorat Komplet Ini Dari Pak Rektor Semua wakil rektor Satu sampai lima hadir Termasuk juga Nyonya rumah Nah ini kan di Kawasan psikologi Nyonya rumahnya itu budekan Bu Cicih yang selalu setia Setiap Jumat Itu bergantung dengan kita Di Misa Kampus Ministri Berdoa untuk Universitas berdoa untuk Mahasiswa dan keluarganya Yang tersebar Dari Sabang sampai Merauke Yang selalu hadir Dalam perayaan Ekaristi Kita Juga para Sahabat Yang Ikut ambil bagian dalam Ekaristi ini Intensi utama Ekaristi siang hari ini Adalah Pemberkatan Skyway 2 Yang Diberi nama Gabriel Kemudian Kita Juga Bersyukur Atas tahun Ajaran baru 2021 2022 Yang Boleh kita Mulai Kita Berdoa Untuk Para mahasiswa Baru Tetapi juga Seluruh Sifitas Akademika Mahasiswa Semuanya Yang aktif Dalam Proses pembelajaran Di Unika Sugiyo Pranoto Semarang Tidak terasa Kita sudah Di tahun ajaran Yang baru Tahun ajaran Yang lama Berlalu Tanpa pernah Ke kampus Tahu-tahu Sudah baru Lagi Apapun Keadaan Kita Syukuri Pada Perayaan Ekaristi Ini Kita mohon Berkat agar Seluruh Proses Pembelajaran Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sepanjang Tahun ajaran Baru Ini Diberkati Tuhan Kalau Saya mengikuti Di LPPM Juga di LP3 Beberapa dosen Sudah mendapatkan Hibah Untuk penelitian Penelitian Dalam rangka Pengabdian Masyarakat Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kita Awali Tahun ajaran baru Ini Dengan Perayaan Ekaristi Karena Kita Unika Universitas Katolik Sukiyo Pranoto Minggu lalu Di Unpar Juga Saya Diundang Untuk Memberi Masukan Terkaitan Teknologi Wah Saya punya banyak Bahan Karena Kita sudah punya Pengalaman Gak usah Bercerita tentang Teori Tapi Langsung Berbagi Kemudian Di Sanatadharma Sebagai Universitas Katolik Di grup Satgas Kampus Ministry Saling Berbagi Minggu lalu Sudah Merayakan Ekaristi Juga Untuk Pembukaan Tonajaran Baru 2021 2022 Dan Kini Giliran Kita Unika Sugiyo Pranoto Siang hari ini Sejumlah Intensi Dimohon Oleh Umat Yang Setiap Jumat Selalu Ikut Yang pertama Mohon Doa Untuk Anak Yang Kecil Yang Salah Memilih Jalan Hidupnya Supaya Kembali Ke jalan Yang lurus Seperti Santo Agustinus Yang kita rayakan Hari ini Kemudian Doa Syukur Atas Berkat Yang diberikan Tuhan Pada Hari ini Permohonan Untuk Prodiril Semoga Pelaksanaan Akreditasi Berjalan Lancar Sampai Hari H Dan Membawa Berkat Yang Melimpah Permohonan Permohonan Untuk Kesehatan Seorang Ayah Mohon Kedamaian Abadi Dan Kebahagiaan Jiwa Ignatius Erik Erik Kristanto Der Maji Itu Beberapa Intensi Yang Sempat Disampaikan Kepada Saya Juga Melalui WA Ada Doa Untuk Para Romo Yang Berpulang Semoga Mereka Disambut Dalam Kebahagiaan Kekal Ada Romo Yang Berpulang Beberapa Hari Ini Dan Juga Para Romo Frater Bruder Semoga Diberi Kesembuhan Dimohon Dari Ibu Wahyu Dari Malang Kita Juga Berdoa Untuk Seorang Bapak Yang Tujuh Hari Lalu Berpulang Yaitu Bapak Ambrosius Budi Hartono Semoga Bahagia Di Surga Mari Kita Bawa Intensi Pribadi Kita Ungkapan Syukur Harapan Dan Permohonan Kita Mohon Ampun Atas Dosa Dosa Kita Tuhan Yesus Kristus Engkau lah Sumber Kabar baik Yang datang Dari Allah Dan Membaharui Muka bumi Tuhan Kasianilah Kami Engkau Menguatkan Jalan iman kami Dan Melindungi kami Dari kuasa Kejahatan Kristus Kasianilah Kami Engkau Membimbing kami Di jalan yang Kudus Hingga Kami boleh bersatu Dengan para kudus Di surga Terutama Bersama Santo Agustinus Yang kami Kenangkan Imannya Pada hari ini Tuhan Kasianilah Kami Semoga Allah yang Maha kuasa Mengasiani Kita Mengampuni Dosa-dosa Kita Dan mengantar Kita Kehidup Yang Kekal Marilah Berdoa Allah Bapak sumber kebenaran Bapak telah menunjukkan jalan kebenaran Yesus Kristus Supaya dalam nama Yesus Kami Senantiasa Berjalan Dalam Kekudusan Meskipun Berada dalam Lorong-lorong Kebimbangan Dan Ketidakpastian Semoga Lorong Skyway Yang Akan Engkau Berkati Ini Juga akan Menuntun kami Dikalah bimbang Dan Menyegarkan Mata hati kami Dengan Takjubnya Alam Pemandangan Ciptaanmu Kami juga mengucap syukur Atas berkat Dan karunia Muliamu Untuk awal tahun Ajaran 2021-2022 Di Kampus Unika Sugiyo Pranwato Semarang Dengan Visi Misi Universitas Serta Moto Talenta Propatria Et Humanitate Kami siap Mengemban Amanat Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bersama Santo Agustinus Pujang Gereja Yang selalu Mewartakan Kasih Kerahimanmu Kepada kami Kami Persembahkan Doa-doa kami Ini Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Yang bersatu Dengan dikau Dalam Persekutuan Dengan roh kudus Setelah yang Haksa Sepanjang Segala Masa Amin Mari kita dengarkan Sabda Tuhan Bajaan Bajaan pertama Bajaan pertama Diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonika Inilah kehendak Allah yaitu supaya kamu semua kudus Saudara-saudara Saudara-saudara Demi Tuhan Yesus kami minta dan menasehati kalian Kalian telah mendengar dari kami Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah Hal itu memang sudah kamu turuti Tetapi Baiklah kalian melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh lagi Kalian juga tahu Petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepada kamu Atas nama Tuhan Yesus Yang dikehendaki Allah Adalah supaya kamu semua kudus Ia menghendaki Agar kalian menjauhi percabulan Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri Dalam kekudusan dan kehormatan Bukan dalam keinginan hawa nafsu Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dalam hal-hal ini Jangan ada orang yang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik Atau memperdayakannya Sebab Tuhan akan membalas semua itu Sebagaimana dahulu Telah kami katakan Dan kami tegaskan kepadamu Allah memanggil kita Bukan untuk melakukan yang cemar Melainkan Untuk melakukan Apa yang kudus Karena itu Barang siapa menolak ini Bukanlah menolak manusia Melainkan Menolak Allah Yang telah memberikan roh kudusnya Juga kepadamu Demikianlah Sabda Tuhan Syukur pada Allah Masmur tanggapan dengan refren Bersuka citalah dalam Tuhan Hai orang benar Bersuka citalah kepada orang Amin Tuhan adalah Raja Biarlah bumi bersorak-sorai Biarlah banyak pulau bersuka cita Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya Fren Bersuka citalah dalam Tuhan Hai orang benar Gunung-gunung luluh Laksana lilin di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan semesta alam Langit memberitakan keadilannya Dan segala bangsa melihat kemuliaannya Fren Bersuka citalah dalam Tuhan Hai orang benar Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya Dan akan melepaskan mereka dari tangan-tangan orang-orang fasik Fren Bersuka citalah dalam Tuhan Hai orang benar Terang sudah terbit bagi orang benar Dan suka citalah bagi orang-orang yang tulus hati Bersuka citalah karena Tuhan Hai orang-orang benar Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus Fren Bersuka citalah dalam Tuhan Hai orang benar Haleluya 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 Berjaga-jagalah dan berdo'alah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan tanah manusia. Tuhan sertamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpangan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu, seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Pengah malam, terdengarlah suara berseru. Pengantin datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam. Tetapi yang bijaksana menjawab, Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik, kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi Tuhan itu menjawab, Sungguh, aku berkata kepadamu, Aku tidak mengenal kalian. Tuhan, aku tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan, Terbujilah Kristus. Ibu, Bapak, Sudari-sudara yang terkasih dalam Kristus, Mohon maaf tadi di awal EKRT saya menyebut juga di dalam doa pembuka Santo Agustinus. Ini masih ibunya yang kita kenang. Jadi hari ini Santo Monika, besok baru Santo Agustinus. Jadi saya agak rancu, karena tadi pagi membuat persiapan renungan besok sudah Santo Agustinus. Sementara yang hari ini itu Santa Monika. Baca Injilnya langsung ingat, hari ini masih Santa Monika, Tetapi Santo Agustinus itu menjadi buah dari doa Santa Monika. Santa Monika berdoa untuk suami dan anaknya, Yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh Santa Monika. Sampai kemudian suaminya bertobat, menjelang kematiannya, ditunggui Santa Monika. Dan Santo Agustinus sendiri juga bertobat di saat Santa Monika menjelang wafat. Jadi buah doa yang panjang. Gambaran tentang gadis yang bijaksana seperti dalam Injil hari ini. Cuman ini begitu saya perhatikan, kecuali ada Pak Agus ya, ini baru duduk. Tadi tak hitung di sini lima, Pak Rektor, Wakil Rektor tiga, empat, Mas Jati sama Wakil Rektor lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu di sini juga lima, tadi belum Pak Dadut, belum, eh Mbak di sana, yang di dekat kamera, yang tak hitung tadi Wakil Rektor dua, Wakil Rektor satu, kemudian yang di depan, lalu ada tamu agung kita, dari yayasan pengawas kita, Pak Dadut, Direkturnya kafe, buh kafe sing Ndi, gitu ya. Lalu ada bu Nyonya rumah, budekan psikologi, lima. Tadi saya mbatin, mbatin ini sing bijaksana, sing bodoh yang mana ini ya. Tetapi saya yakin yang ada di sini semua masuk dalam kategori gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Yang gak bilang amin gak dapat makan siang loh nanti. Dapat semua dapat makan siang, minimal di rumah masing-masing. Atau nanti di kafenya Pak Dadut. Apa artinya peristiwa hari ini untuk kita? Di awal tahunan jalan baru, kita mendapat berkat. Peresmian Skyway. Doa yang disiapkan oleh Pak Eko yang sudah saya ACC itu memang agak puitis tadi ya. Dari Skyway, lorong, lalu dipunggung dengan lorong-lorong kegelapan. Padahal lorong itu gak selalu gelap. Ada lorong-lorong yang bersinar, bertaburan dengan cahaya. Maka tadi seimbang, cahayanya apa? Kalau kita berjalan dari lorong Skyway ini, kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Terutama kalau menengok ke kiri, kalau ke arah sana. Tapi kalau ke arah, tengoknya ke kanan ya tetap lihatnya gedung ya. Tapi kalau ke kiri ada taman hutan-hutan Tinjomoyo. Mungkin dulu waktu Pak Eko mau membuat doa ini sudah menempuh lorong ini dulu ya. Bukan sebagai lorong kegelapan, tetapi lorong yang memberi pencerahan, pengharapan. Terutama untuk saudari-saudara kita yang defable, yang menyandang disabilitas, terutama dalam hal kaki seperti saya, yang dengkek, budi dengkek, maka dipanggil budeng. Itu gak usah naik turun. Jadi Prof Budi, mohon maaf, bersama Budi tapi saya budeng ya, budi dengkek. Karena pernah jatuh dari pohon, cemara setinggi 6 meter, terduduk langsung tiga hari lumpuh dan bisu. Dan sampai hari ini cacat itu saya derita. Sehingga kalau naik turun tangga itu menjadi perjuangan bagi saya. Tapi juga saya syukuri karena bisa olahraga dan naik turun. Nah dengan adanya skyway sejak dari tempat parkir, kemudian ke gedung-gedung kita, direktorat, lalu sekarang sambung dari psikologi ke gedung Henrikus Konstan, bahwa itu luar biasa. Pasti akan sangat membantu. Saya ngalami waktu saya memberkati gedung ini, ketika kita sedang terlanda gelombang kedua pandemi, sepi, lalu saya masuk, saya keliling. Dari ujung FEB sampai puncak di Henrikus Konstan, saya berkati sendiri. Saya meraih turun tangga itu, habis itu menggah-menggah, lalu sama Bu Susan Jawi, itu waktu itu belum rajin banget, masih ngantor sendirian, saya diberi minyak kutus-kutus. Romonat pasti capek ya, naik turun tangga, apalagi sampai Henrikus Konstan. Dan itu masih saya simpan sampai hari ini, masih tinggal dikit Bu, nanti kalau habis saya bilang lagi. Saya olaskan ke dengkean saya, bayok saya ini. Dan itu nyaman. Tentu sekarang ini dengan adanya Skyway, menjadi lebih nyaman. Di masa pandemi yang kerap kali kita dijebak dengan berbagai macam kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakpastian, selalu ada secercah pengharapan. Nah, maka pada teman-teman semua, khususnya para mahasiswi, mahasiswa yang bergabung di Unika di tahun ajaran baru ini, berdoa lah juga dari tempat masing-masing supaya segera kita bisa berkumpul di kampus ini, bertatap muka di tahun ajaran yang baru ini. Moga-moga demikianlah. Tetapi bila tidak, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam mengelola segala sesuatu, terutama di saat-saat ketidakpastian menimpa kita. Seperti yang diwartakan dalam Injil hari ini. Injil hari ini melawankan gadis bodoh dengan gadis bijaksana. Bodoh bukan dalam arti intelektualitas, tetapi kebodohan jiwa, kebodohan hati yang berlawanan dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan menjadi kecerdasan spiritual untuk kita. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya bukan dalam perspektif-perspektif manusiawi semata, tetapi dalam perspektif iman, harapan, dan cinta. Dan persis itulah yang dialami oleh Santa Monica yang kita kenang pada hari ini. Mungkin dia dianggap bodoh oleh suaminya yang terus berdoa, berdoa, dan berdoa untuk pertobatan suaminya yang kerap kali bersikap kasar kata-katanya, menyakitkan tindak. Tindakannya juga menyakitkan, terutama juga anaknya Agustinus. Tapi ketekunan Santa Monica berbuah berkat pertobatan mereka. Kalau ada yang mengikuti tiktoknya Pak H.H. Pak Arianto Halim, Pak H.H. itu pernah cerita di tiktoknya begini. Ada seorang suami yang begitu, suaminya ini kebetulan pekerjaannya sebagai tentara. Saya yakin bukan TNI. Dia kasar, keras pada istrinya, memukul, memaki, sampai istrinya itu cacat. Harus duduk di kursi roda. Dan sang istri, laksana gadis bijaksana, setiap kali disakiti suaminya, dia selalu berdoa, bersyukur, menyanyikan lagu-lagu pujian, sampai akhirnya suami ini makin kalap. Apakah malah nyanyi-nyanyi begitu, makin nyanyi, makin dihajar. Tetapi istrinya tetap senyum, nyanyi, sekuat tenaga. Sampai pada saatnya, sebagai tentara, pasukan, dia tertangkap oleh musuh. Dan siap untuk dieksekusi bersama rombongannya. Lalu sang suami ini ingat istrinya. Istriku yang tak pukuli itu nyanyi terus. Dan tiba-tiba, Bapak ini menyanyi. Semua lagu, doa yang diucapkan istrinya, saat istrinya itu dia pukuli, terekam semua dan diulang. Dan apa yang terjadi? Ketika melihat Bapak ini menyanyi, berdoa, lawan ini tergerak hati oleh belas kasihan, membebaskan Bapak ini. Bapak ini dibebaskan, kemudian dibawa ke satu tempat untuk dipulang sampai di bandara. Istrinya sudah menunggu. Duduk di kursi roda, dengan tangis penuh syukur karena suaminya kembali. Dan melihat istrinya yang menjemput suami ini, suami ini kemudian berlutut, memeluk kaki istri ini, memandang wajah istrinya yang bercucuran air mata. Lagu-lagumu, puji-pujianmu yang kau nyanyikan, setiap kali kamu saya pukuli, itu saya nyanyikan dan membuat aku sekarang dibebaskan. Maafkanlah aku, selama ini ternyata aku bersikap bejat terhadap kamu. Dan sang istri hanya menyanyi dan menyanyi. Ternyata apa? Ketika mendengar suaminya ditangkap, sang istri di rumah terus berdoa untuk suaminya yang begitu sadis terhadap dirinya. Dan itu yang mengubah hatinya. Diam-diam. Jadi ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan, para sahabat yang terkasih, dimanapun berada. Injil hari ini menginspirasi kita bukan hanya isapan jempol, dalam pengalaman hidup sehari-hari nyata. Kalau saya cerita tentang Santa Monica dan Santo Agustinus dan Patrisus, suami Monica, mungkin iyalah, itu kan orang suci. Tapi dari pengalaman contoh yang saya kutip dari TikTok-nya Pak Haryanto Halim tadi, nyata dalam hidup sehari-hari, kerap kali terjadi mujizat itu membuat kita boleh menempuh bukan hanya lorong-lorong kegelapan, tetapi keindahan karya Tuhan dalam hidup kita. Semoga di tahun ajaran yang baru ini, Unika Sugio Pranoto tetap diberkati Tuhan, dianugerai kecerdasan-kecerdasan spiritual, membuat kita tetap semangat, menggali bakat dan talenta untuk bangsa dan untuk umat manusia. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita haturkan doa kita. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami selalu bersiap setiap waktu seperti gadis-gadis bijaksana yang menanti saat pengantin datang dan sudilah Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Bagi Bapak Paus, para imam, bruder dan suster, ya Bapak, Bapak telah mengangkat para gembala pilihan agar kami beroleh pencurahan roh kudus. Semoga Bapak menjaga gembala kami dari segala mara bahaya dan godaan dosa dan menuntun kami di jalan yang kudus melewati pedang gurun pandemi. Kami mohon. Kebulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin negeri, ya Bapak, semoga para pemimpin negeri dari peringkat tertinggi yang telah menerima mandat rakyat hingga di peringkat kampung mampu melaksanakan amanat kesejahteraan rakyat dengan baik, menumbuhkan ekonomi yang manusiawi, dan menjauhkan diri dari hawa nafsu korupsi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Sivitas Akademika Unika Sugiyo Pranoto, ya Bapak, saat ini di kampus kami telah terjadi suksesi pimpinan dengan baik. Mohon berkatmu untuk jajaran pimpinan yang telah melaksanakan tugas dengan prestasi luar biasa inovatif dan membawa Sivitas Akademika melewati susah payah pandemi. Serta mohon karuniamu untuk jajaran pimpinan rektorat baru yang akan membawa kampus menuju masa gemilang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mahasiswa Unika Sugiyo Pranoto, ya Bapak, puji syukur kami aturkan atas mahasiswa baru di kampus ini yang hadir secara virtual dengan semangat menggelora untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi. Semoga mereka bahu-membahu dengan mahasiswa senior mengembangkan soft skill dan hard skill untuk menjadi lulusan akademisi yang bermutu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk tahun ajaran 2021-2022, ya Bapak, dalam rangka mengawali tahun ajaran baru 2021-2022, semoga Bapak berkenan memberikan petunjuk untuk menyegarkan akal budi kami dalam berkreasi di tiap-tiap pekerjaan rutin maupun pekerjaan besar yang menanti. Semoga semua pekerjaan menjadi persembahan terbaik untuk kemuliaanmu, dan semoga Bapak mencukupkan rezeki yang telah tersedia bagi kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Untuk Skyway to Gabriel. Ya Bapak, kami mengucap syukur pada kemurahanmu atas rampungnya pembangunan lorong Skyway tahap 2. Mohon berkatmu atas para perancang, pendana, dan pelaksana yang telah bekerja dengan amat baik. Dan semoga jembatan ini semakin memperrelasi sifritas akademika dan menyegarkan semangat bekerja. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk harapan-harapan, ungkapan syukur dan permohonan yang disampaikan oleh para sahabat yang dititipkan sebagai intensi pada Eka Resti siang hari ini. Secara khusus untuk Bapak Ambrosius Budi Hartono yang tujuh hari lalu kau panggil menghadap adilatmu, kau sambut dalam kebahagiaan di surga. Juga untuk para romo, frater, bruder, dan suster yang dibawa dalam doa oleh saudari kami, wahyu di Malang. Semoga engkau berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka dan siapapun yang sakit dengan segala sakit penyakit, kau jamah dan kau pulihkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikanlah ya Bapak, doa-doa permohonan dan syukur kami. Berkenanlah engkau mendengarkan doa-doa yang tersimpan dalam hati kami. Semoga doa ini seturut dengan kehendakmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bahkan dengan percumaan air ini, kami diibat sertakan dalam kealahan puteramu yang berkenan menjadi manusia, demi keselamatanmu. Terpujilah kaya Tuhan dan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu lah kami menerima anggur yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha para petani yang bagi kami akan menjadi minuman rohan. Terpujilah mahasiswa. Ampunilah aku orang yang berdosa ini, cuci lah dan bersihkanlah. Berdoa lah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Kudus. Ya Allah Bapak yang Maha Kudus, berkenanlah engkau menerima persembahan ini yang kami unjukkan. Pada peringatan Santa Munika, Pendoa dan pelindung para keluarga dan kami semua yang merindukan kecerdasan spiritual. Pemberkati juga Skyway 2, Gabriel, yang membantu siapapun dalam pemanfaatannya di kampus kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta hambu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah lah hanya dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak yang Kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bapak dimanapun juga, kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman para kudusmu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasihmu. Berkatelah dan luhur mereka kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Dan berkat doa mereka kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatanmu. Maka bersama para malaikat dan para kudus di surga. Kami mampu jadi kau sambil bernyanyi. Kudus. 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 kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Bapak Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Sambil mengenangkan Bapak dan Kebangkitan, Kristus ini mempersembahkan kepadamu ya Bapak roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus. Bapak perhatikanlah gereja mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan paus kami Franciscus dan uskup agung kami Robertus. serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. ingatlah akan saudari-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu terutama di masa pandemi COVID-19 ini, sambutlah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasianilah kami semua agar kami ingkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Bapak Yusuf suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus terutama Santa Monica yang hidupnya berkenan kepadamu dari masa ke masa. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa dalam persekutuan dengan roh kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 ... ... ... ... ... ... Beranilah ini, maka beranilah kita berdoa. Apakah dia menghadapi surga, dimuliakan agama-Mu. Ya Tuhan merasa aku, jadilah kehendakmu. Jadilah sungguh, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus Kristus, engkau bersabda kepada para rasul, damai ku berikan kepadamu, damai ku kutinggalkan bagimu. Jadilah kehendakmu, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kerijamu, dan restilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. sebab olah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersama hambu, dan bersama rohmu. Amin. 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 virtual secara rohani dalam kemuni batin. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang keperjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdolah saja, maka saya akan sembuh. Sambutlah Yesus secara virtual dan spiritual melalui kemuni batin ini. Karena kita tak bisa menyambutnya secara langsung. Yesus ku, aku percaya. Buat poncin dengan menyambutnya. Dalam sakamen maha kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya. Dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Semoga tubuh dan darahnya melindungi hidup yang dikekalkan. Karena sekarang aku tak dapat menyambutku Dalam sakramene karisti. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani Kedalam hatiku. Karena engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku Sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Jangan biarkan aku terima kasih. 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 kami kesabaran dalam menantikan kedatangan kerajaanmu. Bekalilah kami dengan kebijaksanaan sebagai kecerdasan spiritual untuk menggali bakat dan talenta yang kau anugerahkan kepada kami. Berkatilah Skyway Gabriel yang akan membantu siapa saja dalam pemanfaatannya di Unika Subiopranoto Semarang ini. Berkatilah semua mahasiswa, tendik, dosen, dan seluruh pejabat struktural baik di universitas, di fakultas, di program studi masing-masing. Sepanjang tahun ajaran yang baru ini, engkau melimpahkan berkat kepada kami semua sebagai keluarga besar Unika Subiopranoto yang tetap dalam kerukunan, persaudaraan, bersama-sama menggali bakat dan talenta untuk bangsa dan umat manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Apakah ada sambutan dari Bapak Monggo Pak Eko sebagai Master of Ceremony atau Pak Alfon? Master Ceremony Misa sudah selesai. Pak Alfon jalannya. Jadi para sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, setelah berkat ini kita akan mengikuti pemberkatan Skyway Gabriel. Jadi mengapa Gabriel? Karena ada di dekat Mikael. Gedung Mikael kita sudah punya. Tadi Pak Riktor membisiki saya gitu. Mengapa Ramo namanya Gabriel sudah tahu? Belum, Prof. Karena kita sudah punya Mikael. Mikael itu tentara yang menjaga kita. Yang menjaga bususan setiap kali ketemu seseorang yang temani dia. Lalu Gabriel itu pembawa kabar syukacita. Maka semoga Skyway ini juga menjadi kabar gembira. Rafael menyusul. Nah, Rafael akan menyusul entah apa nanti bentuknya ya. Prof ya, kita belum tahu. Ini menjadi juga PR untuk pejabat-pejabat yang baru nanti. Moga-moga mengadilkan Rafael. Tetapi yang jelas, Rafael itu malekat penyembuh. Sudah ada di fakultas kedokteran. Maka komplit sebetulnya. Tinggal diketok nanti, diketok palu. Rafael ada, genaplah. Tiga malekat agung menaungi unika Sugio Pranato Semarang ini. Moga Pak Alfon, sebagai pembawa acara Pak Alfon ini baik hati tadi bagi ngirimi saya nasi goreng peti. Tapi belum saya makan, mau misah masuk makan nasi goreng peti. Bau nanti. Baik, yang terhormat Romo, ayah, bunda, dan kawan-kawan semua, terima kasih untuk waktunya, terutama Romo yang berkenan untuk mengunjukkan misah pada siang hari ini, yaitu dengan ujuk misah awal perkulian tahun ajaran tahun 2021-2022, dilanjutkan dengan peresmian Skyway Tahap 2 dengan nama Gabriel. Untuk itu, acara selanjutnya sebelum kita peresmian, tentunya tadi Romo menyatakan bahwa filosofi penamaan dari Gabriel itu seperti apa. Pada kesempatan ini kami persembahkan Pak Rektor untuk bisa memberikan filosofi selamu. Kenapa kok dinaik Gabriel? Karena kalau dari Romo kurang Abdul. Karena Romo mencontek dari Pak Rektor. Jadi biar Pak Rektor sedia menyampaikan. Dibadu silakan. Bukan mencontek, ilmiah itu harus ada referensinya. Yang saya hormati, Romo, Suster, Bapak-Ibu, Wakil Rektor. Setulnya Pak Budi bukan Wakil Rektor V, malah atasnya saya lagi. Direktur Eksekutif Yayasan. Nah, ini manajernya di sini. Sebagai Direktur Eksekutif Baru. Budekan, ada Mbak Emma yang mendesain di SKW 2, Pak Budi Setiadi yang menjaga biar tidak sampai keluar dari jalur gitu. Dan Bapak-Ibu dan mahasiswa Unikas Gopranoto, baik yang angkatan pertama maupun yang sudah angkatan kedua, ketiga, dan keempat untuk semester baru. Jadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Romo, tadi memang sempat cerita bisik-bisik, ini kok namanya Gabriel sudah tahu Romo gitu. Belum gitu. Karena kita punya satu SKW yang sudah disebut sebagai SKW Mikael, karena dekat dengan gedung Mikael lah. Karena kita jalannya di angkasa, pengen dilindungi oleh semua malaikat gitu. Jadi, ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, dan rencananya jika ini nanti diteruskan, ya mungkin Rafael gitu. Jadi, menuju ke ekonomi, ke Justinus gitu. Mungkin Bapak-Ibu sekedar cerita, karena setelah ini ditunggu kegiatan soti ya, sotinya masih lanjut. Jadi, pada waktu rapat aptik yang terakhir, waktu itu saya masih didampingi oleh Pak Budi, satu kalimat yang saya ingat-ingat, wah kurang satu, kurang satu, untuk defable. Nah, karena saya adalah penerus dari Pro Budi, maka wasiat itu saya lanjutkan. Jadi, saya cari semua sudut di gedung itu yang bisa untuk defabilitas. Ternyata hanya ketemu Justinus, itu dengan memberikan sedikit tambahan semen, agar bisa masuk dengan mudah. Kemudian ketemu lagi Albertus, dengan memberikan jalan masuk dekat yang ex-BNI. Setelah itu, ke Mikael, ke Thomas Aquinas, dan lain sebagainya, kita nggak nemu. Karena landscape di UNIKA ini kan memang dijaga, agar tidak kemudian dirubah. Naik dan turunnya itu tetap dijaga, biar seperti apa adanya, alami. Maka ketika mau menambah di bagian depannya psikologi, kok jadinya malah seperti tambal sulam. Di gedung Yaleng lain juga seperti itu. Maka kemudian saya dengan Pak Dadut, sekarang jadi manajer di Yayasan, jalan-jalan. Ketemu di bagian belakang, kenapa nggak di bagian belakang saja ya, malah bebas hambatan. Malah seperti jalan di atas udara, jalan di atas langit. Makanya kemudian ada nama Skyway. Maka disitulah pertama kali garis penghubung antara Thomas Aquinas, Mikael, dan kemudian Antonius terhubung. Meskipun sebetulnya tidak sampai Antonius betul, karena sampainya PPT. Tapi PPT ke Antonius kan sudah ada bangunan yang disebut Skybridge. Dan kemudian bagaimana menuju ke sananya, gitu. Maka kemudian digaris lagi, ternyata ketemunya di sini. Pada waktu itu sama Budekan didukung. Dulu kita mau jebol yang di bagian sana, di bagian yang menghadap ke Henry Skogos Konstan, tapi sama Budekan jangan situ, situ tempatnya itu VIP gitu. Oh yaudah, berarti itu nggak disentuh gitu. Maka dibelokkan sedikit gitu. Nah kebetulan Mbak Emma ini orang arsitek kita gitu ya. Jadi ternyata bisa menebak atau bisa menggambarkan apa yang kita pikirkan. Karena dulu PR-nya begini. Kalau yang di sana itu klasik. Asal jangan disebut vintage ya. Klasik gitu. Maka dibuatlah Skyway yang klasik. Kalau yang di sini itu posmo gitu. Maka dicarilah desain yang posmo. Beberapa kali koreksi, beberapa kali tidak sesuai. Tapi akhirnya ketemu yang paling baik. Dan ternyata yang sekedar tadi kalimat kok kurang satu gitu. Itu paling tidak dua per tiga sudah terpenuhi. Karena dari Thomas Aquinas ke Henrikus Konstan, itu sudah bisa diakses untuk orang-orang yang penyandang defabilitas. Memang bukan hanya penyandang defabilitas. Beberapa yang senior menyampaikan, saya terbentu karena nggak perlu naik turun. Dengkulnya nggak sampai kocak gitu. Wah sangar. Ya tapi begitulah kondisinya, aging society gitu. Tapi yang anak-anak muda, dosen-dosen muda itu juga menyampaikan, Pak untung dibangun seperti ini. Karena kami tidak kehujanan. Jadi ternyata fungsinya banyak. Ternyata yang kita pikir awalnya defabilitas, tetapi bisa untuk para senior, juga para dosen-dosen muda untuk bisa tidak kehujanan. Nah ini harapannya memang apa yang sudah dibangun, bukan untuk pribadi, bukan untuk kepengurusan ini atau rektorat sekarang, atau bahkan pimpinan yang sekarang, tapi semua demi unikas geopranoto, demi kemuliaan Tuhan. Begitu Romo. Terima kasih. Selamat pagi. Berkada. Iya, keren banget. Sekarang jelas bahkan ada alasan sosiologis, alasan teologis. Sosiologisnya hujan, sepok. Ada lagunya lho, Prof ini. And now the end is new. Terus terakhir kan. Bukan I did it my way, tapi I give you sky way. Jadi nanti kalau pas resmi kan, Pak Dadut, nyanyi ya. Lagu my way. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih sekaligus saya sampaikan di sini. Karena ini bisa terakhir bersama para pimpinan periode 2017-2021 ya, di awal pembukaan ton ajaran baru ini. Atas nama semua pihak, saya berterima kasih, Panjeningan semua, bekerja sampai titik darah penghabisan, sampai detik terakhir pelayanan, masih terus memberikan yang terbaik untuk unika, Subyo Pranato. Sama dapat hal-hal baik yang diwariskan kepada kita semua. Ini akan kita syukuri untuk kebaikan bersama, dan terutama tadi mengacu Profit Wan tadi demi kemuliaan Tuhan. Nah itu keren. Mari kita lanjutkan dengan pemberkatan. Sudah berkat menutup belum tadi? Oh belum. Belum berkat menutup. Minta tolong airnya Pak Yoso dibawa ke sini. Terima kasih pada Pak Yoso yang dengan setia selalu menyertai kita, Sister Melin, Pak Eko, sebagai tim dari Kampus Ministri. Kita mohon berkat untuk keselamatan kita semua. Mari kita tutup perayaan ekaristi ini sekaligus kita mohon berkat untuk Skyway 2 Gabriel dan awal tahun ajaran baru kita 2021-2022. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada selalu dilimpai berkatalah yang makuasa Semoga di tahun ajaran yang baru ini kita semakin dikuatkan dalam menggapai kecerdasan spiritual menggali bakat talenta untuk bangsa dan umat manusia Semoga Skyway 2 Gabriel yang akan kita berkati dan kita resmikan mendatangkan manfaat dan berkat bagi siapapun yang menggunakannya dan selalu dijiwai semangat penuh syukur Amin Dan semoga kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Rohku Amin Dengan ini perayaan Ekaristi, pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022 dan pemberkatan Skyway 2 Gabriel sudah selesai Syukur kepada Allah Pergi siap, pergilah kita diutus mewartakan kasih setia Tuhan Amin Yang berteguh pada-lah Tuhan Yang berteguh pada-lah Tuhan Jangan belajar keingginan besar Yang menyenangkan hidupnya Pada kuasa, Allah-Nya Akan berkata padamu Ya Allah kau penangku Kau tubuh dan kaisaiku Percayalah aku padamu Terima kasih telah menonton